Bertempat di Gedung Pemuda Muara Bulian, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selasa pagi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah atau Musrembang Tingkat Kabupaten Menuju Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun anggaran 2019. Musyawarah dibuka Sekretaris Daerah Bahtiar dan turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi Syah Bandar, Kepala Bapada Provinsi Rusli Jamal. Selain itu juga dihadiri Ketua DPRD Batanghari Muhammad Mahdan beserta Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Tadi hadiri Kepala OPD terkait, Unsur Forkopimda, sejumlah Ormas dan tokoh masyarakat. Kepala Bapada Batanghari Mula Warmansyah mengatakan, Musrembang RKPD ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang prosesnya dilakukan secara partisipatif yakni mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi hingga tingkat nasional. Hal ini juga dilaksanakan sesuai dengan visi misi daerah setempat, di mana dalam pembahasan ini ada lima fokus utama pembangunan, di antaranya bidang sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, infrastruktur daerah, birokrasi dan pelayanan masyarakat, serta fokus kearifan lokal. Agenda hari ini adalah persawarah rencana pembangunan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019 yang akan tetap. Kita membahas program-program dan kegiatan-kegiatan mensinergikannya dengan kegiatan pusat dan provinsi, kemudian menyerap informasi atau saran-saran pusul dari masyarakat, termasuk juga kritik-kritik yang membangun, yang kita harapkan bisa memberi nuansa yang lebih baik bagi perencanaan. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan reformasi birokrasi, pemerintah daerah akan menjalankan berbagai pelayanan masyarakat yang dilakukan berbasis informasi telekomunikasi elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-review, e-perizinan, dan e-aset serta program-program berbasis teknologi informasi yang terkoneksi dan terintegritas. Hal ini dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan. Menerima selembang ini adalah penerjaman fokus kegiatan dari program masing-masing, provinsi, pusat, maupun yang dikeluarkan. Bahkan kita sudah mengerikan sampai ketiga esak. Nah itu yang kita usulkan melalui program-program di bidang pendidikan. Pendidikan kita memang memfokuskan untuk pendidikan mundasar, kita inginkan gratis kemarin, kemudian kita sundingkan saya harap bantuan-bantuan biaya bagaimana kita inginkan sekolah.